Kayaknya dia salah satu Tibetan pertama ya? Pertama di Indonesia ya Sebenernya Tibetan master termasuk anjing yang terbesar ya? Terbesar, salah satu breed besar Doggy yang terbesar Termahal lagi ya Ya ini udah lama sih, terakhir 2019 Tadinya main apa tuh? Ada Tibetan, Alaskan Tibetan emang anjing-anjing gede ya? Iya Cuman 2019 seterakhir sih udah gak ikut lagi Udah cimpin semua udah Berarti dia ini kalo misalkan orang baru di attack apa nih? Attack Pasti? Pasti Orang baru pasti di attack Paling parahnya dia pasang ngapain orang kok? Pernah dulu tetangga datang di kecakap Perawatannya susah banget atau gimana? Perawatan sebenernya gak susah sih Jarang sakit sebenernya anjing ini Jarang sakit Dari pertama datang sampe hari ini gak pernah sakit Gila badannya kayak kulkasnya gede banget Anjir kalo udah di depan Nah ini udah lebih tenang ya Kameramen nampaknya penakut ya ini? A'a Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Dari pertama datang sampe Terima kasih telah menonton 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 Dokternya gimana kalau vaksin Serem banget Gimana mas caranya mas? Kasih ujuk Penonton saya nih Gimana caranya masnya? Nih kita menjauh dulu dikit lagi ya Ini sama kokohnya berani gak? Nih sama kokohnya berani gak? Nggak apa-apa Oh biasa? Oh biasa kalau jalannya keluar karena ini area dia ya kayaknya ya Jalan ngamuk Serem banget ini Tenang dia? Begitu keluar tenang Tenang-tenang nyaprok lagi Tenang-tenang jap Gila nurut banget sama si Koko luar biasa Kuzo udah pernah dikawinin belum kok? Belum Belum? Jadi dia masih perjaka tulen ya? Perjaka Kayak tua begini ya Luar biasa Pertama cari betina yang bagus agak susah Kedua ini kan breed besar ya Gak semua orang mau breed gitu Ah gak semua orang mau breeding Kelemahannya dimana ini dia? Perawatannya susah banget atau gimana? Perawatan sebenernya gak susah sih Garang sakit sebenernya anjing ini Garang sakit Dari pertama datang sampai hari ini gak pernah sakit Oh gitu? Gak pernah Gak pernah sehat-sehat terus begini? Gila badannya kayak kulkasnya gede banget Gak pernah tajir kalo udah di depan Ini udah lebih tenang ya Kameranmu nampaknya penakut ya ini A-a 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 Aduh Langsung Kena gas kita Dia protektor ini tipunya One man atau one family ya One family pack Kalo gue udah meninggal nih Kalo dihajar Luar biasa sih tapi ini Pelihara begini pasti Komitmen banget nih Ini kalo ada maling dari atas Kabur Wah biarin aja Baru liat bulunya dari atas Mas gimana dulu mas Caranya mas Masnya kesini dari dia masih kecil Oh gitu Dari 6 bulan Dari 6 bulan Oh pantas udah kenal Terus berarti ini kalo introduce orang baru Susah banget ini Ya lebih susah Tapi pernah gak sih dibawa ke pameran Atau apa gitu Waktu Kecil Kecil sering Kalo sekarang agak sulit Sekarang agak sulit Iya lah gimana caranya ini Harus ini dulu Dan dia kan juga gak tahan panas ya Gak tahan panas bener Karena bulunya panjang ya Berarti ini 24 jam dia 24 jam Iya harus sih ya Keren banget Luar biasa emang Ini Tibetan Mastiff terbesar Yang pernah gue liat Di Indonesia nih kayaknya Belum ada lagi ya Yang kayaknya seini dia Semaksudnya semakar dia Sebesar ini Ada sih sebenernya Ada? Tapi China type ya Oh China Beda ya sama ini Ini kalo kita liat Dia anteng diem Dulu pernah ikut show berarti? Pernah Udah champion ya Oh udah champion justru Champion pertama Tibetan Wow Kalo dari atas gila Keliatannya kayak Singa mau ngamuk ya Serem banget ini Maka disebutnya Lionhead Oh Lionhead Keliatan Rottweilernya dari mukanya ada ya Sedikit-sedikit Wartinya Warnanya juga kan Warnanya betul Eh kalo yang China tuh Biasanya yang polos ya justru ya Warnanya coklat Cementerian juga ada warna Ada ya Dia kan ada 6 jenis warna ya 6 jenis warna Ada apa aja tuh Biru juga ada Biru 10 Biru 10 Wah keren banget Kalo ini black and 10 Yang red ada juga Kalo yang red itu Kayak sih gak bener tuh Ini kalo kita liat dia Dia ansi udah mature Jadi dia agak tenang Sebenernya Ini kalo kecil bisa gawat ini Saya ketarik kanan kiri belakang depan Saya pernah ditabrak dia Pincang sebulan Serius? Iya Ditabrak? Larin setabrak Ditabrak pincah? Waktu papi loh Kalo ini bisa bayangin Ah gak jadi gua Karena kan dia main kan Kita dateng dia lari Iya 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 Ini mah udah kayak ngurus Singa beneran Bukan tanjing Serem banget Gedenya juga udah segede Harimau gitu sekarang Sehari makannya berapa banyak? Sekarang sih berapa? 500 atau sekilo? 500 500 gram? Agak dikurangin ya Biar dia Kalo sekilo bisa 120 kilo nih ya Gak bisa jalan nanti ya takutnya ya Ngomong-ngomong umurnya bisa berapa lagi? Kalo lagi Ini bisa 15-20 Oh 15-20 Masih lama berarti ya Ini legacy-nya Kuzo Harus dilanjutkan nih ya kan Sampai nanti Sekarang kan dia yang pertama nih Masuk Indo Jadi kabarnya sekarang begini guys Jadi kalo kita liat Kondisinya emang prime banget Sekarang udah gede banget Luar biasa Gua udah takut banget Bukan pahaya nih disini Keringet dingin gua Ngetes-ngetes ya Lebih menyeramkan Daripada di video-video Dan di TV Ternyata ya Aslinya gua luar biasa Emang Wih anjay Keren banget Duduk Wow Duduk Nah Wow Wih gila Kalo di atas lebih gede lagi Waduh Waduh Jadi kalo di atas Ngerjangan gua Minggal Kita refix Big boy Waduh Gede banget sih Tuh perbandingannya Masih koko ngeri kan Gedean doginya ini Eh di atas Anteng ya Asal kita gak provokasi Kita anteng aja Jadi ya bikin keren tuh Ininya Bulu ya Bulu palanya Waduh Headnya ya Lion head Kasih vitamin apanya nih kok Kalo sekarang sih Udah kurangin ya Kalo dulu sih Kalsium pasti Buat bulunya Bulu pake Bulu pake Biotin Oh Kalo sekarang sih Udah mature Udah gak Udah gak butuh lagi Kalo waktu kecil Butuh nih kaki-kakinya Iya bener-bener Kalo dia gede Badannya Takut bengkok Lucu ya Kayak beruang Kalo misalkan Jinak Ke semua orang Eh tips dong kok Kalo ada yang mau Pilih adat Tibetan juga Mendingnya nyari yang Kayak gimana gitu Kalo mau serius Eropa Seperti ini Iya Eropa type Persiapannya Atau misalkan Tips-tipsnya Biar Biar Apakah otomatis Sepetan pasti begitu Protektif Protektif Kedua mungkin tempat Harus agar Oh iya harus gede Kayak gini ya Bisa lari-lari Kalo kecil ya Gimana gitu kan Iya nanti dia Ini apa Terus komitmen Ngurus ya Liat bulunya juga Bulunya Udah kayak Ini apa Karpet Iya Karpet yang gul Terus liurnya juga ya Kayaknya Dia gak tahan panas Gak tahan panas Belum lagi listrik AC ya Bener Harus punya resource Yang memadai Ini sekarang Dia udah anten banget nih Ini kalo aku kebelakang koko Diikutin gak Tengah Coba deh Ikut pasti Apalagi belakang ya Protektif Iya dia tau dia Kalo di belakang Pasti kejar gue Gigit gue Anak Good boy Good boy Foto doang foto Foto doang foto Tuh dia gak mau Di belakang ini Belakang Gak aman dia Gak aman Dia ngerasa gak aman Wah tapi emang ini keren banget Gede banget Luar biasa Udah kita jarak jauh ya Gak jarak dekat Dadah Bundur Kalah kalah Kalo udah janggal Menyerah bos Halo sama Dogi segera gini Intimidas Mending ketemu harimau Tumpah Ini gak ada Gak ada obat Giri banget Oke kegunaan Thank you so much ya Dan aku juga thank you ya Oke jangan lupa like comment subscribe guys Eh instagramnya masih ada kan Ada Instagramnya ini guys Ya di follow guys ya Oke Jangan lupa like comment subscribe Aku juga udah jangan lupa Bersinggi Dari Dari Follow along my animal adventure Dengan subscribe Like dan comment Jangan lupa juga follow instagram Audrey Aking of the jungle Dan juga tiktok See you on the next adventure Jangan lupa like